Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah ini saya tiba-tiba teringat surat Al-Hasr ya ayat 18 ya, yang percaya sama hari akhir harusnya dia sadarkan menyadari apa yang akan dia lakukan ini harus dia pertanggung jawabkan jadi kalau kita bangun, kita milih mau makan produk-produk Zionis apa mau makan produk-produk saudara-saudara kita seakidah kalau buat sarapan terus pakai sabunnya, mau sabun apa terus, ini ibu-ibu nih terutama ya karena seringkali menjadi manajer keluarga kita harus paham bahwa dibalik semua kegiatan muamalah kita, kita sesungguhnya sedang beribadah dan setiap hal itu kita perlu harus paham dan Masya Allah tadi luar biasa, reminder dari saudara kita bahwa banyak dari antara kita gak sadar ada sistem dajjal yang sedang dan sudah sebenarnya sudah sejak lama dipersiapkan begitu rupa oleh kaum Kufar yang bisa dibilang mandor utamanya para Zionis yang memang mereka menunggukan mesayah mereka ya kalau kita nungguin Al-Masih yang benar ya Nabi Isa'al mereka menunggu Al-Masih Ad-Dajjal dan kebanyakan dari umat muslim gak sadar kalau ikut-ikutan kayak gini-gini teman-teman hati-hati ya kalau pada paham ini bukan love ini bukan gaya keren itu panggilan-panggilan untuk membangun bawah sadar kita untuk terkait dengan simbol-simbol mereka nanti kalau ada waktu baca sistem dajjalnya Ahmad Thompson buku seorang mu'alaf yang luar biasa menelaah begitu banyak tanda-tanda yang nyata yang dilakukan oleh mereka karena protokol Zion itu beneran ya teman-teman ya termasuk yang dilakukan sama umat muslim saat ini makanya jangan heran banyak normalisasi negara Arab tapi kok begitu sih negara Arab sekarang diriat boleh lo lepas hijab iya makanya jangan ngikut Islam karena ngikut Arab ikut Islam karena ikut Rasulullah salallahu alaihi wassalam Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV